Pemirsa, sebanyak 79 program berhasil dirumuskan dan diputuskan dalam Sidang Majelis Pekerja Lengkap MPL ke-43. Setelah bergumul dengan persoalan keumatan, Sidang Majelis Pekerja Lengkap Sinoide GPM menghasilkan 79 program. Ketua Sinoide Gereja Protestan Meluku Pendeta Alifas Tomis Mas Paitela, di sela-sela acara penutupan Sidang MPL ke-43 pada Jumat kemarin di Gereja Elohim Piru Desa Piru Kejamatan SBB, menyampaikan 79 program dengan sejumlah kegiatan yang akan direalisasikan sebagai bentuk keputusan dalam agenda rapat kerja MPL Sinoide GPM, di mana 79 program dan kegiatan nantinya akan dilaksanakan oleh 4 departemen serta biro dan badan non-departemen serta yayasan milik GPM di tahun 2023. Dijelaskan sesuai hasil keputusan bersama Sidang MPL ke-44, yang akan dilaksanakan tahun 2023 berlangsung di Kabupaten Maluku Barat Daya, tepatnya di Toto Won Reli Kisar. Ya, total jumlahnya ada sekitar 79 program, ada seratusan lebih kegiatan yang akan kita laksanakan, itu akan dilaksanakan oleh 4 departemen di Sinoide GPM, pada biro-biro, dan juga pada badan-badan non-departemen dan yayasan-yayasan milik Gereja. Jadi tugas-tugas itu yang akan kita laksanakan melalui staf di Sinoide GPM, sepanjang tahun 2020. Agenda penutupan tahapan organisasi gereja ini dalam acara seramoni, dihiasi dengan acara pembakaran obor GPM oleh Ketua Klasis Piru, Ketua Sinoide, serta penyerahan anakan pohon beringin kepada perlakilan Jemaat Kisar, sebagai tanda akan berlangsungnya Sidang MPL ke-44 di Bumi Kalwedo. Acara ini pun secara resmi ditutup Ketua Sinode, ditandai dengan menekan tombol bola dunia.